Menjelang penutupan TPA Suwung, Denpasar perlu memiliki pola penanganan sampah yang komprehensif, mengingat produksi sampah di kota ini cukup besar. Sedangkan teknologi yang digunakan belum ada yang mampu menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Karena itu muncul kekhawatiran Denpasar ini akan menjadi kota sampah, terutama bila nanti benar-benar TPA Suwung ditutup. Anggota Komisi 3 DPRD Denpasar Nyoman Darse mengungkapkan keprihatinan tersebut mengingat masalah sampah menjadi tanggung jawab semua pihak. Bukan saja pemerintah Nyoman juga tanggung jawab masyarakat LSM dan pemerintah sebagai regulatornya. Pemerintah harus mencari solusi yang tepat dalam penanganan sampah pasca ditutupnya TPA Suwung nanti. Dikatakan meski saat ini sudah ada rencana pembuatan 18 TPS 3R dan 3 TPS-T di Denpasar, pihaknya tidak yakin masalah sampah bisa terselesaikan karena pengelolaan residunya belum jelas. Pihaknya khawatir nanti sampah kembali menumpuk di TPS-T yang ada. Darse menilai Denpasar yang memiliki 43 desa kelurahan ini tidak akan cukup dengan 18 TPS 3R dan 3 TPS-T. Karena dari pengalaman di desanya sudah ada 1 TPS 3R, ketiga pihaknya menanyakan kemampuan TPS 3R mengolah sampah hanya 3 gerobak perhari, sedangkan sampah yang ada 8 truk. Hal senada juga diungkapkan anggota komisi 3 lainnya, yakni Wayanswirio. Ia mengusulkan agar pemerintah mencari para pakar untuk mencari solusi penanganan sampah di Denpasar. Mengingat tidak sedikit ada pakar di sejumlah universitas terkenal untuk diminta masukan. Kadis DHLK Denpasar sebagai putri wibawa mengatakan ke depan akan ada perubahan pola penanganan sampah di masyarakat. Bila sebelumnya dilakukan dengan konsep kumpul, angkut, buang, kini akan ada pemilihan di hulu. Sampah yang dihasilkan masyarakat akan dipilah sebelum dibuang ke TPS 3R. Sampah yang bisa didaur ulang akan dibawa ke bank sampah dengan demikian hanya sampah yang tidak bisa diolah dibuang ke TPS 3R. Asmara Putra, Balik Putra